Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Cerita ini terjadi di sebuah desa, yaitu desa Tumbang Manggu. Dan di desa ini, beberapa masyarakatnya senang berburu, yang dimana kebanyakan mereka berburu hanya menggunakan senjata tradisional. Pada suatu hari, mereka berangkat untuk berburu dan jumlahnya sekitar tujuh orang, masing-masing dari mereka membawa anjing pemburu. Mereka berangkat pada pagi hari menuju ke lokasi yang cukup jauh di belakang desa tersebut. Sesampainya, di dekat pinggir anak sungai, mereka beristirahat sejenak sambil mengisi air minum, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat bekas jejak dari babi hutan. Dan mereka yakin bahwa babi tersebut baru saja melewati tempat ini dan lokasinya pun tidak jauh dari mereka. Pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu anjing milik seorang pemburu yang bernama Nel-Nel tiba-tiba berlari diikuti oleh beberapa anjing milik pemburu lainnya. Lalu, mereka pun berlari mengikuti suara gonggongan para anjing itu dan mulai berpencar. Nel-Nel pun berusaha mengikuti suara para anjing itu dan akhirnya dia terkejut melihat seekor babi hutan yang sangat besar dengan taringnya yang panjang. Nel-Nel pun langsung sembunyi di balik pepohonan dengan pelan-pelan mendekati babi itu sambil mencari posisi yang tepat untuk menombak. Babi itu terkepung dan tidak bisa kemana-mana karena para anjing tersebut terus menghadangnya sambil terus menyalak. Di saat babi itu tidak bisa kemana-mana, dia tiba-tiba memberontak dan sempat melukai beberapa ekor anjing dan akhirnya babi itu pun kabur. Nel-Nel dan beberapa pemburu lainnya berusaha mengejar babi tersebut yang sudah pergi masuk jauh ke dalam hutan. Mereka pun berpencar sambil mengikuti suara para anjing yang menyalak. Akhirnya, Nel-Nel bertemu lagi dengan babi itu tepat di pinggir anak sungai dan babi tersebut terkepung oleh para anjing pemburu yang siap untuk menyerang. Nel-Nel pun tidak mau menyanyakan kesempatan tersebut dan akhirnya dia nekat untuk maju sendiri dan menombak babi hutan itu. Namun sayang, dia kurang perhitungan, arah tembak yang dia tusukan hanya mengenai punggungnya yang seharusnya ke arah jantung babi tersebut. Karena badan babi itu sangat besar, maka tusukan tembak itu tidak berpengaruh apa-apa, hanya membuat babi itu semakin agresif dan akhirnya babi itu pun menyerang Nel-Nel secara brutal. Ketika teman-temannya baru sampai, mereka terkejut melihat Nel-Nel sudah tidak berdaya diserang oleh babi itu. Akhirnya, mereka pun menyerang babi tersebut dengan penuh amarah sampai babi itu akhirnya mati. Mereka pun segera menghampiri Nel-Nel, namun sayang, nyawanya sudah tidak terselamatkan. Akhirnya, mereka segera mengevakuasi jenazah Nel-Nel dan sebagian dari mereka pun langsung memotong daging babi itu untuk dibawa pulang karena ukurannya yang sangat besar. Sepanjang jalan dari hutan hingga tiba di kampung, mereka hanya bisa terdiam, bahkan sebagian dari mereka ada yang menangis, karena rekan berburunya tewas secara mengenaskan. Singkat cerita, akhirnya jenazah Nel-Nel dikebumikan dan culak babi hutan tersebut disimpan oleh keluarga almarhum sebagai tanda dan bukti bahwa Nel-Nel meninggal akibat diserang oleh babi hutan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa berburu itu merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi yang belum berpengalaman, khususnya berburu menggunakan senjata tradisional. Kita tidak tahu apa saja yang kita hadapi di tengah hutan, serta persiapan kita apabila ada terjadi sesuatu. Bahkan, orang yang berpengalaman sekalipun bisa saja celaka jika dia melakukan sedikit saja kesalahan ketika berburu babi hutan dan resikonya sangat fatal. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya dari awal hingga akhir cerita, saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.